hai 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 pas magnet dulu ini ada magnet atau tidak ini nempel ya ini sedot pengetesan dinamo hampir nih kalau ada magnetnya nih tapi bagus kertas kaya lebih besar coba tahu sama ini merupakan ada bagus ada magnetnya Assalamualaikum kembali lagi ke channel saya ada Sisno mekanik ini ada unit Nissan PK-215 Euro 2 Turbo Intercooler ini Hai keluhan dari supirnya ini enggak kuat starter terus lampunya redup terus tenaganya langsung hilang juga kita sudah ganti akhirnya tadi pasang aki yang baru karena aki yang terpasang di mobil ini udah nge-drop karena di lampu juga udah nggak nyala kita pasang aki yang baru kita cek dulu tanah di kabin cek-cek penyakitnya ini apa aja kontrol ini coba kita star ya biasa kita cek dulu giginya giginya di netralin pastikan dan hendam ditarik coba kita star Hai langsung hidup ini memang aginya akan tadi udah dipasang yang baru hai 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 indikator enggak ada yang nyala ini cuma Hai indikator parkir aja Hai lampu-lampunya pada mati semua tapi ini penyakitnya lampunya enggak terang ini makin lama makin tekor terus enggak nyala sekalian terus tenaganya juga hilang kita tes dulu di si keringnya coba siapa tahu ini sih keringnya putus kita buka dulu sih keringnya biasa paling mudah itu kontrol itu sih keringnya dulu kita kontrol-kontrol sih keringnya kita sudah cek semua si keringnya ini enggak ada yang putus ya kita pasang semua lagi nih si keringnya tidak ada yang putus ini kemungkinan ini di dinamo ampere dinamo ampere atau alternator ini rusak kemungkinan ini rusak masalahnya di sini ini kita coba si kering enggak ada yang putus ini biasa di sini di nomor satu ini spare ACC ini biasa yang putus kalau deh pengisian enggak mau ngisi tapi ini sih keringnya bagus semua kita tes dulu lampu-lampunya Hai misi atau tidak alternatornya tadi kalau akhirnya kan udah tekor banget udah diganti buat ngetes doang tes apa yang rusak kita tes dulu nyalin lampunya terus kita cabut akinya biar jelas apa yang rusak ini kita tes lampunya nyala kalau kita tes coba cabut akinya dulu ini tes paling gampang ini cabut aki tes alternator rusak atau tidak kita cabut akinya terus lampunya dinyalakan hai 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 ini lampunya tidak nyala ya nanti kan pada padahal lampunya udah dihidupin kita cabut aki terus lampu-lampunya dihidupkan tapi nggak nyala Hai ini jelas ini penyakitnya nih di alternator kemungkinan besar karena cabut aki lampu dihidupkan tapi nggak nyala Hai kita tes pasang api lihat lagi lampunya coba lihat lampunya ini hai 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 kalau dipasang api ini nyala Hai udah jelas ini alternatornya ini ada yang bermasalah kita bongkar dulu alternator atau dinamo ampernya bikin tutorialnya cara gimana bongkar pasangnya sebelumnya sebelumnya kita angkat kabin dulu nanti jangan lupa akinya dicobot dulu ini Hai biar bongkar alternator itu gampang bongkar alternatornya kita angkat kabin dulu kancing dulu kasih septi ini takutnya ada insiden kita kancing dulu kabinnya biar lebih aman kabinnya sudah diangkat ini kita mau bongkar dulu dinamo ampernya atau alternator karena ini kemungkinan besar ini rusak IC nya tadi dicoba ya akinya dicabut lampu dinyalakan tapi lampunya nggak mau hidup dan normal itu kan kalau aki ini dicabut di cabut lampu dinyalakan ini lampu lampunya tetap nyala gitu kita bikin tutorialnya dulu secara bongkarnya ahead kemudian ada air 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 ya Allah keras banget ya terbuka juga dengan keras adorin set selamat menikmati selamat menikmati cabut saja yang rusak ini barangnya ini kita servis dulu nanti kita pasang lagi yang baru baru di servis maksudnya oke kita tunggu barangnya yang baru kita tinggal pasang saja ini pasang lagi yang baru ini baru di servis nah pasang lagi ya proses pemasangannya saja pasang dulu ada paketnya terima kasih terima kasih hai 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 makan tebaknya adalah benar ya Hai 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 di atasnya cukup, tinggal di press, atasnya, kancing sekali ini, di press semua 19 nya, press lagi, tinggal kapil kapilnya saja ini, tetap lagi, tinggal pasang, setelah masak di pasang, pasang soket, ini soket yang dipasang, nyampe bunyi klik tinggal masang aki kita tes ini kita tes pasang aki dulu tadi kan dicopot sebelum pencopotan dinamo ampere atau alternator kita copot dulu akinya takut konslet ini sudah beres tadi pemasangannya tinggal pasang lagi akinya jangan lupa dikensengin biar tidak ngebrepet tinggal pengetesan ini di start dulu terus kita tes ada magnetnya atau tidak terus lampu lampunya juga di testnya lain oke bang kita start dulu coba start dulu ini kabinnya ngangkat dulu biar takutnya masih ada yang trouble jangan lupa posisi netral tes dulu oke kalau sudah giginya sudah netral tinggal test start lagi pas magnetnya dulu ini ada magnet atau tidak ini nempel ya ini sedot pengetesan dinamo ampere ini kalau ada magnetnya ini jadi bagus tes bagaian lebih besar coba tau sama ini magnetnya ada bagus ada magnetnya tinggal tes lampunya ini lampu kita nyalain dulu lagi tes lampu ini lampunya nyala tinggal tes lagi kita cabut aki lagi kalau dicabut aki ini masih nyala berarti sudah normal semua memang penyakitnya ini cuma di dinamo ampere atau alternator kita tes cobot lagi aki-nya tes salah satu oke baru cabut aki-nya kita lihat lampunya kalau masih menyala berarti sudah tidak ada masalah ya lihatlah nyala lampunya nyala padahal aki-nya sudah dicabut berarti memang benar cuma penyakitnya tadi cuma di alternator atau dinamo ampere itu guys sangat mudah ini untuk penyakit alternator atau dinamo ampere rusak dan cara menanganinya itu sangat mudah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa jangan lupa dan subscribe di channel saya ini guys karena dengan subscribe sangat membantu untuk channel saya ini berkembang dan subscribe gratis cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beras-baras beras-baras selamat menikmati